Sebelum teman-teman menonton, jangan lupa untuk like video ini, subscribe isokutek, dan jangan lupa share video ini ke media sosial milik teman-teman semuanya. Samsung merupakan salah satu perusahaan terbesar yang bergerak di bidang teknologi. Hampir semua orang di dunia tahu tentang Samsung, apalagi saat sistem operasi mobile phone yang bernama Android mulai tenar di kalangan masyarakat. Akan tetapi, kompani sebesar Samsung memiliki beberapa fakta unik yang masih belum diketahui oleh banyak orang. Berikut adalah 5 fakta tentang Samsung yang perlu teman-teman ketahui. Pertama, awalnya toko klontong dan mie. Dijirikan oleh Le Byung Chul pada tahun 1938, Samsung awalnya hanya berupa toko klontong yang menjual bahan-bahan makanan dan mie. Nama Samsung sendiri diambil dari bahasa Korea Sam dan Sung. Sam artinya tiga, dan Sung artinya bintang. Secara bahasa, arti dari Samsung adalah tiga bintang. Tiga bintang ini dipercaya oleh Le Byung sebagai simbol yang mewakili besar, banyak, dan kuat. Dan itu terbukti ketika Samsung mulai masuk ke ranah teknologi pada tahun 1970 dengan memproduksi TV hitam putih pertamanya. Dan seiring berjalanan waktu, Samsung menjadi seperti sekarang. Kedua, membangun beberapa gedung tertinggi di dunia. Dengan semakin besarnya perusahaan Samsung, mereka mulai mengembangkan sayapnya ke dunia konstruksi bangunan. Beberapa bangunan tinggi di dunia adalah hasil dari jerih payah divisi konstruksi dari Samsung. Misalnya sejak menara Petronas di Malaysia, gedung TIP 101, dan Burj Khalifa yang merupakan gedung tertinggi buatan Samsung dengan tinggi 828 meter. Ketiga, revolusi logo. Sebagai perusahaan yang berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka, Samsung memiliki banyak logo dalam perjalanannya. Berikut adalah logo Samsung dari waktu ke waktu. Logo ini dibakai oleh Samsung dari awal pendirian perusahaan, yaitu tahun 1938 hingga 1958. Logo kedua bertuliskan Sam Dan Sung dalam bahasa Korea ini dibakai pada tahun 60-an oleh Samsung. Pada tahun 1969, Samsung mengubah logonya kembali yang bertujuan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Mereka menggunakan logo memakai huruf albabet bertuliskan Samsung. Logo ini dibakai hingga 1979. Pada tahun 1980 hingga 1992, logo yang digunakan sama persis dengan logo sebelumnya. Perbedaannya terletak pada warna tiga bintang yang digunakan. Logo terakhir, yaitu mulai tahun 1993 hingga sekarang, adalah logo yang sering kita kenal. Dengan bentuk oval yang miring, berwarna biru, dengan tulisan Samsung berwarna putih di tengahnya. Huruf S dan G memiliki ujung terbuka. Hal ini berwarna bahwa Samsung selalu terbuka dengan inovasi dan perkembangan. Keempat, mendirikan Samsung Techwin. Samsung Techwin ini merupakan anak perusahaan dari Samsung yang khusus bergerak di bidang pertahanan. Khususnya pertahanan negara Korea Selatan. Mulai dari jet tempur, helikopter, mobile artillery, bahkan tank diproduksi di Samsung Techwin. Dan salah satu hasil buatannya yang menarik adalah SGR-A1, yakni sebuah machine gun robot yang bisa mengidentifikasi dan menembak musuh dari jarak 3,2 km. Kelima, mendonasikan 100 juta dolar untuk medis. Perusahaan sebesar Samsung juga tidak luput dalam hal donasi terhadap biak yang membutuhkan. Mereka setiap tahun tercatat secara rutin menyumbangkan 100 juta dolar kepada pusat-pusat kesehatan dan rumah sakit. Mereka mempunyai 1200 dokter dan 2300 perawat. Oke, itu tadi 5 fakta tentang Samsung yang kami rangkum dari beberapa sumber. Dan sebenarnya masih banyak lagi fakta lainnya dari Samsung yang bisa teman-teman cari sendiri di Google. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share video ini ke media sosial milik teman-teman. Dan jangan lupa subscribe Isokutech biar gak gaptek. Dan satu lagu untuk teman-teman yang suka dengan game, silahkan kunjungi channel kedua kami, yaitu Isoku Game. Dan jangan lupa untuk subscribe juga. Oke, itu saja. Saya Afad MZ. Salam Teknologi. Terima kasih sudah menonton.